Hai guys, welcome back to my youtube channel, balik lagi sama aku Clara buat kalian yang baru mampir di channel aku Hai, it's me Clara Mutia Maharani Welcome to my channel and nice to meet you Seperti yang udah kalian baca di judul hari ini aku bakal membawakan sebuah cerita mistis lagi, jadi ini adalah the real story dari temen aku temen pendaki, walaupun aku bukan pendaki tapi Alhamdulillah, semenjak kemarin aku bikin vlog pendaki, jadi aku banyak temen pendaki gitu, dan aku dimasukin ke grup para pendaki gitu, jadi mereka saling sharing tentang pengalaman mereka setelah mendaki ke salah satu gunung dan yang membuat aku membuat video cerita mistis ini lagi adalah komentar komentar kalian yang merequest tentang Kak, ayo dong cerita mistis pendaki lagi, Kak, kapan dong aku diceritain lagi kapan dong aku didongin lagi Oke, di video kali ini, Alhamdulillah ada kesempatan untuk aku bisa menceritakan hal-hal mistis lagi yang sering terjadi di pendakian jadi di dalam cerita itu disebutkan bahwa ada tiga orang pendaki dari Jombang yang akan mendaki ke Gunung Semeru dan ada cerita yang sangat-sangat mengharukan disini yaitu salah satu temen mereka ada yang menghempuskan nafas terakhirnya di Ranukumbolo, Gunung Semeru pengen tahu ceritanya? yuk langsung aja kita ke ceritanya waktu itu, pertengahan bulan Desember 2009 Mapala Indonesia mengandakan acara napaktila Suhokji ke Gunung Semeru Suhokji adalah aktivis sekaligus penulis yang mendirikan Mapala UI Mapala pertama di Indonesia Suhokji meninggal di usia yang relatif muda pada 16 Desember 1969 hanya beberapa jam sebelum ulang tahunnya yang ke-27 Suhokji meninggal di puncak Gunung Semeru gunung tertinggi di Pulau Jawa karena menghirup gas beracun dalam acara napaktilas itu pesertanya dari semua kalangan komunitas pecinta alam se-Indonesia mendengar kabar ini sahah dan ketiga temannya yang bernama Herman, Faruk, dan Hanafi berencana untuk mengikuti acara tersebut acara napaktilas Suhokji mewakili kota Jombang dan membawa nama Jago Adventure di antara mereka berempat Herman lah yang sebelumnya pernah mendaki ke Gunung Semeru jadi setidaknya dari mereka berempat ada salah seorang temannya yang bisa merangkul mereka untuk sampai ke puncak Gunung Mahameru singkat cerita setelah satu hari sebelum mereka berangkat atau melakukan pemberangkatan ke Gunung Semeru tiba-tiba ada kabar bahwa Herman tidak bisa mengikuti acara tersebut mendengar kabar itu mereka sedikit tersentak dan mulai berunding kembali di sisi lain kondisi keuangan mereka yang sangat-sangat menipis Hanafi mencoba untuk mengajak temannya yang lain menggantikan Herman untuk bisa ikut ke Gunung Semeru tapi temannya itu tidak bisa ikut karena hal yang mendadak dan tidak ada persiapan sama sekali sebelumnya Hanafi terus-menerus mengajak temannya tapi tidak ada yang bisa di sisi lain mereka tidak mempunyai persiapan fisik untuk bisa mencapai ke Gunung Semeru ditambah keuangan teman yang lainnya juga itu sangat-sangat menipis Hanafi coba merayu untuk dia bisa ikut dengan Hanafi udah lah yuk ikut masalah uang yang penting cukup untuk berangkat urusan pulang gampang tapi temannya tetap tidak bisa ikut karena dia tidak mempunyai persiapan fisik untuk bisa mendaki ke Gunung Semeru akhirnya mereka memutuskan untuk pergi berangkat mendakit bertiga keesokan harinya mereka berangkat dari Jombang ke Tumpang Tumpang adalah salah satu nama daerah yang ada di Malang sesampai di sana mereka sempat berdistitusi kembali karena keuangan yang semakin menipis dan akhirnya mereka bertemu dengan peserta napaktilas yang lainnya Sahab bertanya pada Hanafi Gimana Mang? Uangnya cukup gak untuk kita keranupani? Sebenarnya kurang ini cuma cukup untuk kita sampai keranupani doang dan untuk turunnya gak cukup Terus gimana? Apa kita tetap berangkat? Udah kita tetap berangkat untuk turunnya gampang kita bisa numpang mobil sayur yang ke arah Lumajang nanti kita ke rumahku dulu baru setelah itu kita balik ke Jombang tempat tinggal Hanafi adalah di Lumajang tapi dia tinggal di Jombang karena ada urusan untuk sekolah dan kuliah di Jombang dia tinggal bersama bibinya akhirnya mereka berangkat ke ranupani dengan menaiki kendaraan hardtop bersama peserta napaktilas yang lainnya sesampainya di ranupani mereka sempat berkumpul dengan peserta napaktilas yang lainnya dari berbagai daerah mereka berunding mengenai keuangan untuk mereka turun dan satu kata dari Hanafi yang masih diingat nanti setelah pulang kita ke rumahku dulu ya kalau udah sampai di rumahku dapat uang terus kita balik ke Jombang setelah berunding akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat pada waktu itu pendakian ke Gunung Semeru tidak seramai sekarang bahkan tiket masuknya pun belum ada perjalanan itu dibagi menjadi tujuh kelompok Saha, Hanafi, dan Paruk mendapat kelompok terakhir dan di kelompok itu kebanyakan pendaki sudah senior mulai berjalan mereka berjalan dengan pelan sambil sesekali break untuk membuat kopi mereka heran pada para senior ternyata kalau jalan santai banget sampai sempat membuat kopi dulu karena saking santainya dan waktu itu mereka tidak ada kendala sama sekali kondisi mereka sangat love it singkat cerita sampailah mereka di Ranukumbolo sesampainya mereka di sana mereka break sambil beristirahat dan memandang keindahan Danau Ranukumbolo semua orang pasti akan kagum melihat Danau Ranukumbolo setelah puas beristirahat di Ranukumbolo kurang lebih jam 2 siang mereka lanjut berjalan ke Kalimati di perjalanan mereka sangat have fun dan tidak lupa membuat kopi di sela-sela perjalanan hingga sampailah mereka di Kalimati sesampai di Kalimati Hanafi sangat senang karena sudah bisa melihat puncak Mahameru sesampai di situ juga mereka mendirikan tenda dan beristirahat karena nanti jam 11 malam mereka berencana akan summit ke puncak Mahameru waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam mereka semua bersiap-siap akan berjalan ke puncak Mahameru dan di kelompok 7 yang naik ada 5 orang termasuk mereka bertiga mereka sempat berfikir ini beneran ya kita akan naik ke puncak seakan gak percaya gitu soalnya pas di Kalimati kondisi mereka sudah sangat-sangat kecapean berbeda dengan kondisi sebelumnya sebelum mereka sampai di Kalimati tadi akhirnya mereka memutuskan untuk tetap naik dan meminum suplemen agar tetap fit sebenarnya waktu itu yang dikhawatirkan adalah Faruk karena Faruk lah yang lebih muda diantara mereka bertiga berjalan dengan langkah pelan sampailah mereka di Arkopodo sesampai disitu langkah mereka semakin pelan karena kondisi jalan yang menanjak dan penuh pasir dan juga berdebu waktu itu kondisi Hanafi terlihat fit di depan Saha tapi sebenarnya Saha tahu kalau Hanafi sangat kecapean tapi dia tidak ingin membebani temannya dan sebenarnya Saha sudah menunggu-nunggu kata-kata dari Hanafi hmm kayaknya kamu udah benar-benar capek banget kalau gitu mending kita turun aja gak apa-apa kok tapi Hanafi tetap bersikoko untuk tetap lanjut berjalan ke puncak hingga akhirnya sampai lah mereka di pohon terakhir yaitu cemoro tunggal sesampai disitu mereka sangat senang karena bisa melihat lampu-lampu dari pendaki lain yang udah berjalan diatasnya mereka merasa berjalan udah paling akhir padahal di belakang mereka masih ada pendaki-pendaki lain yang masih jauh di bawahnya tapi lama kemudian mereka lanjut berjalan naik dengan posisi Faruk di depan Saha di tengah dan Hanafi paling belakang terus berjalan ketika sudah sampai di pertengahan antara cemoro tunggal dan puncak disitu barulah terlihat kalau Hanafi memang benar-benar sudah kelelahan dia terduduk letih sambil menatap ke bawah sedangkan Faruk sudah berjalan lumayan jauh di atas Saha bertanya pada Hanafi Mang kalau memang capek kita turun aja gak apa-apa kamu duluan susul Faruk nanti aku nyusul mendengar itu Saha berjalan duluan ke atas dan menyusul Faruk kemudian menyuruh untuk Faruk berhenti sesampainya Faha di tempat Faruk Hanafi menyusul sesampai Hanafi di tempat Saha Faruk berjalan lagi jadi jalan mereka saling menyusul pagi telah tiba terlihat terlihat matahari mulai terbit menyinari perjalanan mereka dan disitu semua ego mulai terlihat Faruk tetap berjalan duluan karena ingin cepat sampai puncak Saha dan Hanafi sempat berhenti lumayan lama sambil membayangkan enaknya yang di bawah ia gak ikut ke puncak bisa menikmati kopi saat itu Hanafi sedang terduduk sambil menatap ke bawah gimana Mang aku duluan nyusul Faruk lagi ya nanti kamu nyusul aku lalu Saha berjalan duluan meninggalkan Hanafi dan menyusul Faruk sesampainya Saha di tempat Faruk ternyata Hanafi tidak menyusulnya Saha sudah berfikir kalau Hanafi memang benar-benar sudah kelelahan setelah lama menunggu Saha mendapatkan pesan dari pendaki yang naik Mas ini Mas Saha ya yang dari Jombang iya mas betul tadi saya dapat pesan dari temannya di bawah katanya dia mau balik turun oh iya mas terima kasih melihat Faruk yang udah berjalan jauh di atas Saha mulai bingung antara menyusul Faruk yang udah jauh di atas atau turun melihat Hanafi sementara puncak sudah terlihat dekat lalu Saha ditipesan kembali kepada pendaki yang akan turun waktu itu emm mas mas saya mau minta tolong nanti kalau ketemu pendaki dari Jombang tolong bilangin ke dia kalau saya ke puncak dulu sebentar nanti saya susul setelah kembali dari puncak terima kasih ya mas lalu Saha bergegas berjalan ke atas dan menyusul Faruk untuk sampai ke puncak setelah sampai di puncak Saha merasa menyesal karena tidak bisa menginjakan kaki di puncak Mahameru bersama-sama dengan temannya Hanafi di puncak mereka hanya sedikit berdokumentasi yang penting sudah menunjukkan bahwa mereka perwakilan dari Jombang sudah sampai di puncak Mahameru setelah itu Saha dan Faruk kembali turun untuk menyusul Hanafi setelah sampai di jalur Batu Rock Saha melihat Hanafi sedang berjalan tertatih-tatih waktu itu hari sudah lumayan siang tadi yang niatnya Hanafi akan turun lagi ke bawah ternyata batal karena mendengar pesan Saha dari pendaki yang akan turun tadi lalu Saha menghampiri Hanafi yang waktu itu berjalan tertatih-tatih lalu Saha bilang kepada Hanafi Gimana kita balik lagi ke puncak tak biar kamu bisa sampai ke puncak tapi aku takut kalau ke puncak nanti asap podus gembel akan marah ke puncak yaudah mah gak apa-apa disini aja kamu udah sama seperti sampai di puncak kok gak apa-apa ya lalu Saha meminta Hanafi untuk membuka bendera AWH yang dia bawa untuk difoto setelah berdokumentasi Saha bilang udah kan udah terpenuhi untuk sampai di Mahameruk lega ya rasanya bisa sampai disini yaudah sekarang sudah waktunya kita turun ya mang mereka berdiri dari duduknya untuk bergegas turun tapi Hanafi tidak berdiri dia masih tetap di posisi berduduk sambil berselonjoran Saha mengurungkan niatnya untuk turun dan kembali berdokumentasi tidak lama kemudian hal yang sama terjadi lagi Faruk berjalan duluan lalu Hanafi bilang pada Saha kamu duluan susul Faruk nanti aku nyusul sebelum Saha turun duluan untuk menyusul Faruk mereka bertemu dengan ketua kelompok tujuh yang waktu itu juga akan turun melihat itu Saha sedikit lega karena melihat Hanafi ternyata dia bakalan ada temannya disana dan dia bisa turun untuk menyusul Faruk di bawah berjalan turun Saha dan Faruk berniat untuk menunggu Hanafi di Cemoro Tunggal setelah sampai di Cemoro Tunggal Saha dan Hanafi terduduk dan menunggu Hanafi untuk menyusul tapi Hanafi tidak juga terlihat karena capek dan angin sepoi-sepoi akhirnya mereka tertidur di Cemoro Tunggal tidak lama kemudian mereka terbangun dan melihat Hanafi tidak kunjung datang menyusul Saha mulai berfikir mungkin Hanafi sudah berjalan turun ketika mereka tertidur tadi lalu Saha mengajak Faruk untuk turun yaudah Ruk kita turun aja mungkin tadi Amang sudah jalan turun pas kita tidur lagian Amang kan sudah sama ketua kelompok tadi sesampainya mereka di Arkopodo Saha dan Faruk berhenti kembali karena masih ragu takutnya Hanafi masih di atas tapi setelah lama menunggu Hanafi tak kunjung datang mereka berdua memutuskan untuk turun dan menunggu Hanafi di kalimati setelah sampai di kalimati Saha dan Faruk mendapatkan kabar dari pendaki yang turun kalau di atas ada pendaki dari jombang yang digendong oleh ketua kelompok karena kelalahan tidak lama kemudian Saha melihat Hanafi sudah datang tapi dengan kondisi digendong sama ketua kelompok melihat itu Saha langsung menghampirinya dan menggantinya untuk menggendong Hanafi Saha menggendong Hanafi ke shelter kalimati setelah sampai di shelter Hanafi langsung ditangani oleh tim medis dari napaktilas UI ketika Hanafi sedang dalam penanganan medis di sisi lain Saha dan Faruk sedang mengikuti rapat untuk membahas perjalanan turun ketika sedang rapat tiba-tiba terdengar suara dari shelter ternyata itu adalah suara Hanafi yang sedang menggerung mendengar itu Saha cepat-cepat datang ke shelter untuk menengok keadaan Hanafi ternyata disitu Hanafi terlihat sedang menggigil kedinginan hebat lalu Saha memindahkan Hanafi ke dalam tenda agar lebih hangat sesampai di tenda Hanafi masih tetap menggigil kedinginan sambil menggerung Saha berfikir Hanafi sedang kesurupan ketika Hanafi sedang menggigil kedinginan Hanafi sempat sebut-sebut nama cewek baju merah nama cewek itu adalah Dian dia adalah peserta napaktilas dari Jakarta mendengar itu Saha bertanya pada Hanafi baju merah baju merah siapa Tomang? Dian tak ternyata Dian adalah wanita yang dikagumi oleh Hanafi semenjak perjalanan napaktilas tersebut tidak lama kemudian tiba-tiba Hanafi mengeluarkan busa dari mulutnya melihat itu Saha semakin panik dia berfikir mungkin di dalam tenda ini terlalu pengap lalu Hanafi dibawa keluar tenda ketika sudah berada di luar tim medis datang untuk memberi pertolongan dengan memberikannya oksigen tapi oksigen dari tim medis tidak bertahan lama karena kehabisan bahan oksigen Saha mencoba memberikan pertolongan dengan memberi nafas buatan pada Hanafi dengan memompa dadanya kemudian meniup bagian mulutnya tapi busa yang keluar dari mulut Hanafi malah semakin banyak Saha tidak putus asa dia terus memberi nafas buatan pada Hanafi sambil dalam hati berkata ini temanku aku gak mau kita pulang hanya berdua tidak lama kemudian busa yang keluar dari mulut Hanafi mulai berkurang karena hari sudah mulai sore banyak kelompok yang memutuskan untuk turun dari kelimati dan mau tidak mau mereka harus membawa Hanafi untuk turun ke Ranukumbolo berjalan turun sambil menandu Hanafi di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba Saha merasa Hanafi sangat berat saat menandunya hal yang sama juga dirasakan teman-teman yang ikut membantu menandunya padahal tadi pas digendong di kalimati tidak seberat ini tasannya yang dipikul itu seperti bukan hanya Hanafi tapi juga ada orang lain Saha tidak ingin berpikir negatif ya mungkin memang dia sedang kelelahan karena memikul sambil membawa tas karir sesampainya di Oro-Oro Ongbo mereka semua sempat berhenti karena kecapean mang tahan ya mang sebentar lagi kita sampai di Ranukumbolo dan kita akan pulang bareng tidak lama kemudian mereka lanjut berjalan hingga sampai di Ranukumbolo pada jam 2 malam beruntungnya pada tahun 2009 itu di Ranukumbolo sudah ada bangunan shelter dan Saha membawa Hanafi masuk ke dalam shelter tersebut waktu normal perjalanan dari kalimati ke Ranukumbolo yang kurang lebih 4 jam waktu itu ditempu Saha dalam waktu 8 jam sesampai di shelter mereka menidurkan Hanafi di shelter dan teman-teman lainnya memasak untuk mereka mulai dari memasak air hangat membuatkan teh, kopi, dan lain-lain tidak lama kemudian Hanafi sudah tidak menggigil lagi seperti sebelumnya tapi Saha tetap yakin kalau Hanafi masih hidup malam itu Saha dan Faruk tidur di dalam shelter bersama Hanafi dengan posisi Saha di sebelah kanannya dan Faruk di sebelah kirinya pagi pun tiba kurang lebih jam 5 pagi mereka terbangun ketika mereka terbangun Hanafi akan dicek keadaannya oleh tim medis napaktilas mereka berdua keluar dari shelter untuk berkumpul dengan teman-teman lainnya ketika sedang berkumpul tiba-tiba Saha mendengar dari mulut ke mulut kalau Hanafi sudah pergi dan sudah menghabiskan nafas terakhirnya Faruk percaya kalau Hanafi sudah pergi tapi Saha tetap tidak percaya Saha bilang pada Faruk aku bisa percaya kalau Amang tidak ada kalau kita sudah sampai di Renupandi akhirnya Saha memutuskan untuk membawa Hanafi turun dengan mendandunya dengan kayu sambil dibantu teman-teman lainnya tetapi di tandu itu Hanafi sudah menumpangkan tangannya di atas perut ketika sudah sampai di pos 4 barulah mereka bertemu dengan tim penolong lalu Hanafi dibawa turun duluan oleh tim penolong ke bawah setelah Hanafi dibawa ke bawah oleh tim penolong teman-teman yang lainnya menenangkan Saha dan Faruk tapi dalam hati Saha masih belum percaya kalau Hanafi sudah tidak ada sebelum dia sampai di Renupandi tidak lama kemudian mereka pun melanjutkan untuk turun ke bawah pos demi pos sudah dilewati sampai akhirnya mereka sampai di pos 2 singkat cerita sampai mereka di pos 1 di pos 1 mereka mendapatkan sinyal lalu Saha menelpon Babe untuk memberikan kabar Babe adalah nama panggilan dari temannya yang ada di Jombang yang sebelumnya mereka tidak pernah nangis seketika itu mereka nangis karena kepergian Hanafi setelah itu mereka berjalan turun ketika sampai di jalan asfal mereka dijemput dengan kendaraan motor dan diantar ke rumah salah satu warga Ranupani sesampai disitu terlihat ramai oleh warga polisi dan ambulans dan disitu Saha baru percaya kalau Hanafi memang benar-benar sudah pergi dengan tenang Saha diinterogasi polisi tentang kejadian itu ketika sedang diinterogasi Faruk pamit ke kamar mandi lalu jenazah almarhum Hanafi dimasukkan ke dalam ambulans dan Saha diminta untuk jenazah almarhum Hanafi dibawa ke rumah sakit di daerah Lumajang ketika sudah sampai di rumah sakit Saha melihat almarhum Hanafi sudah ada di kamar mayat lalu Saha ikut ke rumahnya Hanafi yang di Lumajang untuk ikut memakankannya selama 7 hari Saha tinggal di rumah almarhum Hanafi yang di Lumajang keluarga Hanafi sangat sedih atas kepergian Hanafi 7 hari kemudian Babe dan Faruk datang ke rumahnya almarhum untuk jiarah dan menjemput Saha untuk kembali ke Jombang dan akhirnya cerita pun selesai cerita dari almarhum Hanafi yang menghambuskan nafasnya di Ranukumbolo ini sebenarnya sebelum meninggal mas Hanafi ini punya 2 keinginan dalam hidupnya yang pertama dia itu pengen ke Gang Potlot karena dia adalah salah satu anak selengker dan keinginan pertamanya ini tuh udah tercapai sama sahabatnya yang anak selengker juga dan keinginan yang keduanya ini adalah ya dia pengen sampai ke puncak Semeru dan Alhamdulillahnya mungkin sudah sedikit tercapai walaupun nggak sampai puncak ya perjalanan yang sangat mengharukan ini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil salah satunya adalah yang aku tangkap adalah kalau misalkan kita lagi mendaki kayak gitu tuh seharusnya kita lebih solid gitu loh dan kayak tadi kejadian kan yang si mas Faruknya itu jalan duluan padahal mas Hanafi nya udah kecepean udah nggak bisa jalan lagi tapi mereka malah duluan gitu loh meninggalkan mas Hanafi yang udah kelelahan itu adalah saat-saat terakhir mereka bersama mas Hanafi ya memang takdir nggak ada yang tahu ya dan emang ego setiap orang pasti kelihatan kalo lagi mendaki kayak ego untuk sampai ke puncaknya itu yang penting gue dululah sampai ke puncak yang lain biarin aja dulu gitu loh kita saling mendoakan aja ya untuk almarhum mas Hanafi semoga tenang di alam sana amal ibadahnya bisa diterima di sisi Allah walaupun kejadian ini udah lama sekitar 2009 tapi ya setidaknya kita apa ya merangkum hikmah-hikmah yang ada di cerita ini gitu loh jadi ya sekian dulu mungkin video hari ini dan buat kalian yang mau menceritakan pengalaman kalian ketika mendaki ke salah satu gunung kalian bisa langsung DM ke aku aja kalian ceritakan serinci mungkin nanti aku bakalan bikinin konten kalian langsung aja kirim ke email aku yang ada di bawah jadi nanti aku bakalan ceritain ke semuanya jadi aku bakalan bikin konten aku mau sedikit merekomendasikan body care yang bener-bener lagi hype abis zaman sekarang jadi seperti yang kalian tau bahwa ada serangkaian body care yang bener-bener hype abis akhir-akhir ini ini adalah serangkaian body care dari app Scarlett Whitney jadi disini aku ada kayak body scrub, shower scrub dan juga lotionnya seperti video aku sebelumnya aku sering banget mereview tentang produk ini jadi disini juga aku ada varian baru yaitu cacumber, pomegranate dan juga charming dan yuk kita ke review singkat ya nah ini dia guys jadi disini aku punya beberapa macam gitu jadi yang pertama ada body scrub, shower scrub sama lotion terus disini lotionnya aku punya 2 ada yang varian facial sama yang varian charming untuk shower scrubnya aku punya yang varian cacumber untuk body scrubnya sendiri dia tuh kayak review aku sebelumnya packagingnya sama, bulat kayak gini terus ada tulisan kayak ingred yang sama cara pemakaiannya terus disini kalian bisa lihat untuk tekstur di dalamnya nih aku buka nah kayak gini terus disini aku apply ke tangan aku dikit aja karena cuman mau nunjukin teksturnya kekega disini aku ngerasa kalau body scrub yang varian pomegranate ini lebih lembut daripada yang varian romansa jadi si scrubnya tuh lebih kecil daripada yang varian romansa kemarin kayak lebih kasar gitu ini harum banget kerasa banget harum pomegranate nya terus disini ada tulisan ingredients sama cara pemakaiannya juga nah kayak gini terus aku mau review ke shower scrubnya jadi disini aku punya shower scrub yang varian cacumber guys jadi kayak mentimun gitu terus aku bener bener penasaran banget ternyata disini ketika aku buka harumnya bener-bener semerbak banget bener-bener kayak fresh gitu terus untuk teksturnya disini kayak kayak body scrub yang itu tuh yang apa sih yang pomegranate dia tuh punya tekstur yang lembut banget dan punya scrub yang kecil-kecil gitu untuk memaksimalkan pembersihan di tubuh kita terus disini juga aku punya body lotionnya guys untuk body lotionnya aku punya yang varian charming jadi ini tuh kayak mengandung glutathione plus vitamin E gitu dibelakangnya ada cara pemakaian dan juga ingredientsnya terus lanjut kita ke review untuk teksturnya nah setelah dibuka kita langsung keluarin aja produknya nah teksturnya kayak gini tuh setelah di apply ternyata si tekstur yang charming ini lebih lembut daripada yang tekstur si freshi itu untuk kalian yang mau tau untuk tekstur dari yang varian freshi kalian bisa tonton di video aku sebelumnya yang review body care scarlet ini tuh bener-bener harum banget terus untuk packagingnya di belakangnya ada cara pemakaian sama ingredients tuh kalian bisa baca-baca langsung aja disini dan ini jadi body care kesayangan aku banget guys jadi yuk buat kalian yang mau order serangkaian body care ini kalian bisa langsung order aja di at scarlet underscore whitening jadi kalian bisa langsung cek aja instagramnya atau kalian bisa klik link di bawah dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya jangan lupa untuk subscribe like dan komen dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya karena biar kalian dapat informasi tentang video-video aku terbaru nanti ya tadaa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax